Hai guys apa kabarnya semuanya hari ini agak beda ya hari ini tuh nggak ada kepang-kepang nggak ada herdu-herdu nggak ada bikin apa namanya konde segala macem blablabla hari ini aku hanya mau sharing tentang cara perawatan manekin aku belinya dimana harganya berapa and so on and so on Oke keep on watching ya guys jangan lupa juga di subscribe Oke langsung aja ya boleh pertama yang aku beli ini sekitar 6 tahun yang lalu ya ini namanya aku kasih nama dia Retno hehehe tepuk tangan lu dong buat Retno Retno ini lumayan berjasa ya buat aku berjasa kenapa karena dia ini tuh ngebantu aku untuk belajar gimana cara bikin curly di rambut gimana caranya sak rambut gimana cara bikin konde blablabla sanggul Jawa sanggul Sunda gitu-gitu ya Nah si Retno ini aku beli sekitar 6 tahun yang lalu di pasar baru harganya sekitar 700 something lah ya 700 ribu sekian lah gitu kan itu di toko kayak supplier salon gitu loh dia jual alat-alat kosmetik eh alat-alat kosmetik alat-alat salon gitu deh catokan apa curly dan sebagainya gitu terus dia juga jual kosmetik gitu-gitu deh pokoknya nah si Retno ini menurut aku sih waktu jaman dulu beli tuh quite expensive ya lumayan rada mahal karena dia ini tuh 100% rambut manusia jadi kalau kita kenapa apa keuntungannya ya kalau 100% rambut manusia tuh kita nggak takut kalau misalnya kita curly alat kita tuh kepanasan kita nggak takut meleleh gitu loh kalau misalnya kan yang campuran atau dari plastik kita takut meleleh kan kalau kita lagi latihan curly takut jadinya malah alat curly kita nanti juga rusak dan manekin kita juga rusak gitu kan nah kalau yang 100% human hair ini aman temen-temen aman banget tapi memang rata-rata harganya lebih mahal nah kalau temen-temen juga mau cari yang apa sih namanya yang agak lebih lemes rambutnya dan juga apa sih namanya looknya juga lumayan cantik ada juga udah tapi tapi ya harganya memang lebih mahal ya kan nah yang satu lagi ini adalah my girl namanya Ratmi yang udah dari kemarin kalian tonton actually sih si Ratno ini sih belum pernah aku videoin di youtube ya untuk bikin rambut ya belum pernah ya one day lah Ratno one day oke nah kalau Ratmi ini ini nggak 100% human hair human hairnya tuh cuma 70%an gitu guys nah sisanya bukan jadi hati-hati ya temen-temen kalau yang punya manekin bukan 100% rambut asli hati-hati ketika kalian memakai atau mengaplikasikan catok dan kerli yang panas karena setau aku dari penjualnya kalau yang bukan 100% human hair ini catokan dan kerlian kita tuh harus maksimal di suhu tertentu gitu nggak bisa bebas kayak si Ratno ini gitu jadi harus di suhu tertentu yang paling panas baru itu apa namanya nggak akan meleleh rambutnya karena nggak semuanya rambut manusia asli oke nah kalau si Ratmi ini aku beli di Shopee waktu itu 2 tahun yang lalu dengan harga 300 ribu sekian lah pokoknya karena bukan 100% human hair ya jadi dia lebih murah itu pasti ya guys itu pasti merknya itu tuh Felnon eh si Ratmi tadi merknya Shilla udah aku kasih tau ya tadi ya Ratmi ini merknya Shilla kalau eh Ratno ini merknya Shilla kalau Ratmi ini merknya Felnon nah kalau aku bilang kalau temen-temen mau hanya apa sih namanya latihan rambutnya itu hanya kepang-kepang hanya ibaratnya pokoknya yang nggak menggunakan alat-alat catok curly atau nggak kayak pokoknya yang nggak yang nggak menggunakan alat-alat seperti itu kayaknya kalian kalau mau belajar beli yang seperti Ratmi aja deh guys beli yang seperti Ratmi aja karena aman aman menurut aku tapi kalau kalian mau belajar lebih mendalam mau bikin sanggul Sunda sanggul apalagi deh terserah kalian kalian perlu apa sih namanya atau nggak kalian mau apa memang mau profesional ya di bidang rambut gitu kan kalian mau buka salon kan harus belajar nah aku sih saranin pake yang seperti Shirtno ini merknya Shilla merk Shilla ini bagus kok guys aku juga direkomendasiin pertama kali sama temen aku tuh merknya Shilla nah untuk perawatan mereka berdua sebenarnya sih gampang aja ya guys aku tuh cuma pokoknya cuma sampo sama kondisiner ini contoh aja ya guys ini contoh doang kalian mau pake sampo dan kondisiner yang beda merk juga nggak apa-apa nah kalau kalian udah selesai sampoin sama kayak nyampoin rambut sendiri guys udah selesai sampo kondisiner udah gitu udah nah kalau keringin rambut mereka ini terserah kalau kalian mau jemur boleh kalau kalian mau pake hair dryer boleh tapi sih aku biasanya jemur aja karena misalnya kalau aku pake hair dryer lagi takutnya agak lebih kering rambut mereka jatohnya nah kalau untuk apa sih namanya setelah misalnya nih misalnya kalian baru sasak rambut kalian lagi belajar sanggul nah itu kalian bisa langsung apa sih namanya buka sanggulannya biasa ya kalian cuci kalian banyakin kondisinernya biasalah kalau seperti rambut kalian aja kalau abis di konde atau di sanggul tuh kayak apa gitu kan nah nggak ribet kan guys untuk memaintain mereka kurang lebih sih seperti itu aja ya seperti rambut kita pada umumnya aja hanya sampo dan kondisiner kalau yang aku rasa ya untuk plus minus ya untuk plus minusnya kalau untuk ketahanan rambut sendiri maksud aku tuh disini tuh nggak cepat rontok nggak cepat botak gitu kan aku aku sih ngerasa ini retno tuh lebih tahan rambutnya ya memang ya ada harga ada barang karena nih retno nih udah ibaratnya apa ya medan perangnya tuh udah berat banget udah aku sasak udah aku aduh udah diapain nih udah dicatok udah dikerli tapi rambutnya tuh yang rontok memang ada yang rontok tapi nggak gitu banyak nah kalau si ratni ini nih belum pernah nih aku sasak belum pernah juga aku kondein aku hairsprayin belum pernah gitu loh jadi karena aku juga tau ya rambut si ratmi ini memang harganya kan memang setengahnya gitu kan kurang lebih setengahnya ya ini memang agak 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 fragile ya agak rapuh aja gitu loh untuk ketahanan rambutnya tapi so far kalau untuk belajar ini oke juga kok si ratmi ini ya sekian dulu ya teman-teman terima kasih udah menonton jangan lupa kalau video ini berguna untuk kalian subscribe like and share di media sosial kalian oke deh bye 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 sub indo by broth3rmax Terima kasih.